satu gelas ini per lubang tanam sahabatannya usahakan jangan kena daun sahabatannya karena ini ada pupuk kimianya sahabatannya ada ultradapnya ya kita pupuk jangan sampai kena daunnya sahabatannya selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatannya Alhamdulillah admin bisa kembali share ke teman-teman semua untuk tanaman melon kinasi F1 sahabatannya ya ini usianya lima hari setelah tanam sahabatannya kita akan pupuk dengan pupuk kimia yaitu ultradap sahabatannya tapi kita tetap mix dengan pupuk organik sahabatannya nah untuk pupuk organiknya ini ini adalah pupuk organik asam amino sahabatannya yang mana pupuk asam amino ini dibutuhkan untuk tanaman melon timun ataupun tanaman lainnya di usia lima hari setelah tanam supaya mereka mendapatkan imun dari awal supaya mendapatkan unsur NPK dan juga supaya pertumbuhannya lebih cepat pertumbuhannya lebih cepat nah inilah kegunaan dari pupuk organik ya salah satunya adalah asam amino nah sahabatannya untuk testimoni aplikasi dijakabak seperti ini ya ini dua kali aplikasi jakabat sahabatannya waktu malamnya setelah ditanam kemudian dua harinya kita kocor lagi dengan jakabat dan tiga harinya kita tabur dengan jamur yang ada pada serbuk gergaji dan kayu lapuk sahabatannya dan ini juga sebagai testimoni bahwa jamur dan kayu lapuk ini ini tidak berefek negatif terhadap tanaman ya ini buktinya ya sehat-sehat semua sahabatannya nah terbukti sehat-sehat semua jadi bagi sahabat tani yang mungkin masih ragu menggunakan jamur-jamur yang berwarna putih seperti ini ini sudah terbukti ke tanaman alhamdulillah sehat nah ini ini sekarang udah tumbuh sahabat tani ini yang kerdil juga sudah ada pucuknya sahabat tani ini waktu itu enggak ada pucuk ya jadi enggak enggak seperti ini waktu itu ya yang ini ini seperti patah di sini ya jadi cuma ada daun tiga aja enggak ada pucuk tapi sekarang ada tunas nah ada pucuk ini satu dua tiga sahabat tani ya jadi tumbuh pucuk sahabat tani ya setelah kita tanam dan setelah kita kocor dengan jakabak dan juga setelah ditabur dengan tanah ini sahabat tani ya tanah yang ada jamur warna putih ya dan juga serbuk gergaji sahabat tani nah tunas airnya juga sudah tumbuh nah ini juga yang membuat admin berani akan menggunakan pupuk kimia karena tunas airnya sudah tumbuh sahabat tani ya di usia lima hari setelah tanam nah ini juga sudah tumbuh sahabat tani ya sudah tinggi nah ini yang kerdil juga ini sudah tumbuh ya sudah tumbuh ya sudah ada pucuk barunya sahabat tani nah semuanya Alhamdulillah sudah tumbuh ya nah ini juga nih yang kecil nih udah tumbuh nih udah ada pucuknya sahabat tani ya nah ini juga udah bagus sahabat tani ya oke sahabat tani untuk terbarunya mungkin sahabat tani juga bertanya kenapa sih pakai lanjarannya seperti ini ya ini admin juga share ke teman-teman semua tujuan menggunakan lanjaran ini nah lanjaran ini tujuannya supaya tanaman melonnya lebih rapi ya buahnya lebih bersih nantinya makanya kita kasih lanjaran nah oke sistem lanjarnya juga seperti ini sahabat tani ya tidak ordo ya tidak silang seperti yang itu seperti pada timun suri itu kita ini mak kita buat lurus ya karena kita nanti akan gunakan tali dari sini sahabat tani ya tali gaweran kita akan naikkan talinya ke sini sampai ke sini ya jadi nanti akan dibantu oleh tali ke sini supaya tanaman melonnya peranwatannya sempurna dan kita tidak harus mengikat nah tapi untuk teknik-teknik perempelan dan lain-lain nanti Advin akan share pada video yang berbeda sahabat tani ya karena rencananya ini akan dibuat tiga ya jadi batang utama satu tunas air dua sahabat tani ya yang akan kita pelihara pada tanaman melon ini sahabat tani ya oke sahabat tani kita akan gunakan ultradarknya ini tiga sendok sahabat tani ya satu dua 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 ketiga dua tiga lalu kita tambahkan ini gula merah cair sahabatannya kita gunakan satu sendok gula merah cairnya sahabatannya nah seperti ini kita aduk lagi sahabat Tani selanjutnya kita gunakan ini asam aminonya sahabat Tani ini kita geser dulu sahabat Tani karena kita akan bongkar ini pupuk asam amino ini bagus untuk pemacu pertumbuhan sahabat Tani bagi sahabat Tani yang pengen tahu cara membuat pupuk ini silahkan sahabat Tani cek pada video ini sahabat Tani disini lengkap cara membuatnya sahabat Tani silahkan cek saja nah sahabat Tani bentuknya seperti ini kita akan gunakan satu gelas sahabat Tani pupuk asam aminonya kita akan gunakan satu gelas aja per 10 liter air oke sahabat Tani sekarang kita tinggal kocorkan per pohonnya satu gelas per lubang tanam sahabat Tani ya usahakan jangan kena daun sahabat Tani karena ini ada pupuk kimianya sahabat Tani ada ultradapnya ya kita pupuk jangan sampai kena daunnya sahabat Tani ya oke sahabat Tani seperti itu untuk proses proses pemupukan kali ini nantikan proses pemupukan pemupukan pada video selanjutnya semoga video ini bermanfaat semoga menginspirasi wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salam jumpa selamat menikmati selamat menikmati